Kelas turunan kawan? IPE, IPE Pak Popo, sepenting hafal Pancasila Efek minta ini Alhamdulillah pagi ini sepedan lagi teman-teman Dan nyusul teman-teman ini udah di depan Cukup lumayan jauh Jarak hampir 4 kilo nih Saya sendirian pagi ini pake sepeda lipat Halo assalamualaikum selamat pagi teman-teman Alhamdulillah pagi ini cuacanya enak buat gue Dan semalam hujannya gak reda-reda Apalagi pagi tadi sempet hujan Dan kali ini udah terang Ini jam 6 lebih 15 menit Saya terlambat Sekitar 15 menit nih Ajar teman-teman Di depan ada Pak Bejo, Mas Andi, Mas Alip Wah gak tau nih Siapa aja yang ngikut pokoknya Tujuannya tuh Nanja berusaha Ke Beko Pendem sama Spot Nori Wah ini jauh Dan lumayan Syafdu Spotnya Deket dengan Merapina Semoga cerah ya teman-teman Oke kita review video ini Sampai habis guys Sampai habis ya teman-teman Tumas Kuacanya pagi ini tuh Seger Apalagi liha jalur sini Kiri kanan sawah Pohon kelapa Gemercik air Wuhuu Semoga Merapi cerah Amin Ambil ke kiri teman-teman Aduh Ngap-ngap nih Nafase Senen Kemis Nah jadi rute yang dilewati teman-teman itu Dari Kalasan Terus arah Pasar Jangkap Belok Kiri Arak Tamkem Pulau Antu Terus Balai Lantai Terus Bikubendung Tadi Spot Nori Padahal saya pengen kesana nih Ikut sampe milis Tapi Waktunya tebak Sampai Saya Kemarin Kemarin Masih sampe Teman-teman aja Yaudah Belum ketemu nih Teman-teman di Depannya juga ngebut Oke lanjut Alhamdulillah Akhirnya ketangkap juga Teman-teman Ngoyak eh Lumayan Lumayan Capek Ini teman-teman Kalau ngebut Teman-teman nih Seperti hura umum Keringat langsung Gopio sih Bagi pak Ya Gopio sekali Wah Wani ini pake seli Kemana Mantap nih Rute ini gravel Wah mantap nih Kayakku ini Seli rande nyali Ya ini teman-teman Pak Pejo pake seli sendiri Mas Andi Pak Jumali Mas Alip pake MTB Sampai RS Pantinu Gopak Teman-teman Alhamdulillah Bareng suhu-suhu ini Wah Ada om Galang Galang Wah kemana Oh ya Wah Gak bisa ikut finish Mas Alip Saya nanti Minta videonya Mas Ditra Mas Ditra Mas Ditra Rame lu balapan Mas Ditra Mas Ditra Mas Ditra Rekoveri paling Balapan down hill Mau ke Potspit Pakem Timur Kalau kesana Potspit Warjo Baringi Pak Pejo Dulu Yang di belakang Wih Disalip Mas Mas SCC Mas Fuad Ini Dengarin orang Dauperi saya Guis kemana Ini Libur Tanggal 1 Juni Teman-teman Lumayan Yang guis cukup banyak Dan pagi ini Itu ada event Res Kucup Nah ini Piala Riaris Teman-teman Yang biasanya Senang balapan Atau pengen Nguji Kemampuan Ada Kelas RB Open Shady Open MTB Open Rame banget nih Coba nanti Cek di Videonya Pak Riaris Saya belum mampu Balapan langsung Abis nih Alhamdulillah Sudah sekian lama Nggak mampir Marjo Siap Ngindek dulu Parkirannya Biasanya Yang rame disini Yogo Mencintaimu Ini foto Sama ini Mumpung sepi Foto-foto Ambil video Saat pagi Ini ngejar Teman-teman Kalong Yang mudah Improv Sekarang Kenceng-kenceng Lengkap banget Nek Warjo Lemon Tis Mbak Pikin nih Makasih Gak nyangkanya Ada yang Nyusul Dan Digum Di Warjo Kelas turunan Kapan Ipe Tentu Turunan Lu Pih Lanjak Wani Kok turunan Wadi Dipoteng jam berapa Buka kelas Keklas turunan Candi Cue Nggak usah Pakai rem Candi Berani Tentu Kepat Petir Tentu Petir Apa Petir Pesat Pesat teman-teman berpisah sama Mbak Wina dan Mas Ruli yang pengen ke arah Nawaljaga dan kakutan kaman ini pagi ini teman-teman sakit oke woi yang pengen ke Beko Pendum dan Spot Nori Wah jalur sini asfalnya sudah halus banget teman-teman enak ini tadi balapannya lewat ke sini nih karena dari Pulau Watu depan situ terus jalan Boyong tadi belok ke kiri ini kayak jalurnya steam Mario Pondo nih yo tambahin tambahin lanjut set kanan awas 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 yuhu nih biasanya titik istirahatnya disini wah ini banyak banget bis dari plat D hampir sekitar 13 bis ini enak ini holiday ICW Jakal holidays nah kalau lewat sini kiri-kanan itu banyak kebun salak apalagi mendekati daerah turi ya jalurnya asyik sini adem Hai ah ketemu pertigaan ini lurus ya udah kilometer 20 ini baru pertama kali lewat sini teman-teman jadi jalurnya lurus agak rolling anjak turunan anjak sampai ke arah balai rantai wah lumayan nih latihan Masya Allah tabur pokok ini kiri-kanan kebun salak tinggal metik newes izin kalau mas jalurnya ngeliuk-ngeliuk ya lho naik datar naik datar gradenya semakin tambah level elevasinya juga semakin tambah Oh ini jalur goesnya yang lihat sini tadi ini lihat belakang tuh Oh Pak Mali masih nempel yang belakang hilang nungguin temen-temen dulu yang di belakang tetap saya lihat ini merapi kegeri sama bukit turgo temen-temen jalurnya masih nanjak panjang temen-temen masih di belakang jauh ini pakai MTV jadi berat temen-temen kalau pakai Selly lebih henteng walaupun rasio gearnya lebih besar ya sambil istirahat nungguin temen-temen semangat semangat tuh kilometer 21 Oke mantap Mbak Bejo nih yang terakhir nih Pak Popo sepenting apal Pancasila efek minta ini monggo Pak Wah Pak Bejo nih selisihnya hampir dua kilo is sama temen-temen rapopo kemer yang penting apal Pancasila Pak Bejo wah asfalnya udah habis yang halus tinggal asfal tambahan nih rapopo tak apal Pak Bejo Senaden nggak bisa finis sampai sana ya penting misinya mengantar Pak Bejo semangat semangat jangan semamput ini Pak Bejo pakai polis Texas yang udah di ripen warna hijau kayak permen nih upgrade-nya ngeri ya wheelset ban sprocket hub rd fd crank seddle handle post nah kapel ming tinggal freme toy polis teksas polis teksas yang pertama ya Pak Bejo ini Masya Allah tak berpokok selain menawarkan jalur yang jadu kiri kanannya pohon salak-salak arpon kelapa sama sawah lumayan ini hampir kilometer dua-duanya ini ada pertigaan temen-temen harus ke arah kiri atau ke barat kalau kesana ke turgo tusun candipur wabinangun nah ini jalurnya tambah enak ini desa wisata pancoh kira-kira temen-temen yang sudah pernah kesini apa ya wisatanya enggak Pak saya juga kurang tahu ini kenapa ini kok bisa lompat-lompat nih tahu Pak minta diservis nih habis nanjak dari para layang yang kayaknya capek sekarang aja ke beko pendeng kentengen wah jangan menak tenang ini jalur sini tuh adem temen-temen pohon salah kalup kepras kayak gini temen-temen ini jam 8 kurang seperempat ini pokoknya saya sampai jam 8 nih tinggal turun oh ya sedikit info temen-temen jadi tour de Prambanan tuh nantinya juga lewat jalur sini barapan dari lapangan turi aja ke Tunggularum ya mantap ya ayo ayo kecerah dan saya itu view merapi Masya Allah Tabarok Allah ini ming sekali nih jalurnya tuh pohon salak Oh ayo kapan-kapan yuk kaselli kapan kesini lewat jalur salah waduh nanti jalurnya kalau yokeo buat ke turgo yuk kapan barangnya rute nya yakin temen-temen ini jersi bebas woy jalur sini waduh dicoba nih saya juga baru pertama kali lewat sini senajen ngintil nggak sampai finish neng-neng bisa nguntap ke-cha-nya ambil ke kiri Oh nanjak nanjak Hai dusun imo rojo wono tertutri wah sampai sini dah kilometer dua puluh empat setengah yo sampai saya ketuk kilometer selawai band bali pas media fondo 50 km ini sampai wow itu kaya arah-ara peningan oke ya Pak patuh Wattu Purbo bukan ya bisa Hai ayo wabdo tunjukkan tunjukkan semangat Oh iya bener temen-temen jadi dulu pernah sampai sini mau ke Wattu Purbo jalurnya itu itu selatan harus belok kanan kelingan ya sampai desa Wonokerto ya sampai Tugu ini teman-teman Tugu apa ya daerah Wonokerto Sleman Sembada nunggu Masandi dulu yang ke belakang turunan turunan wah ini siahdu banget teman-teman jalur daerah Wonokerto ambil ke utara terus Tugu belok kiri kapan-kapan lah pengen explore lagi nih berhubung waktunya nggak bisa lama jadi harus putar balik nanti yo nanti kalau udah sampai kilometer dua lima bentar lagi lah ini tadi dua empat setengah sampai pasar temen-temen pasar balerante nih yo aku tugasnya gua ketuk balerante lagi itu kilometer dua enam-an gitu oh dua empat oh ya deng mulainnya ada aku yang penting nanti media pundu pulang-pulangnya setelah seketan Alpundu jatuh jalan kok kirim ini video nih tak foto karo wong bawa salah hahaha waduh itu jambulu ini oh ya siap-siap pirangki lo tunggu larumki hahaha ya setiap yaitu ini temen-temen sampai sini aja jadi kalau mau ke Begopendam spot ngori lewat sini ya ngapake jalur besok kalau ada temen bisa ke sana tunggu larum berapa kilo ya cek dulu lah sebenernya temen-temen sampai sini temen-temen di daerah Sempu bener gak ya temen-temen ini Tugu bawa salah kalau mau ke tunggu larum ternyata cukup lumayan jauh 2,6 km oh balapannya tuh ternyata lewat sini temen-temen saya salah ya lewat jalurnya tadi mohon maaf ya temen-temen temen-temen jadi ternyata dari lapangan turi itu langsung sini tempel ya lapangan tempel terus ke sana atau kilometernya berapa sekitar 4 kilonan kalau gak salah temen-temen yuh saya mau pulang dulu temen-temen ini sudah nguntap ke temen-temen kalong Mas Andi Pak Mali Pak Bejo sama Mas Alip yang ke Begopendam dan ke spot ngori Oke temen-temen sedang dulu vlog Buas kita kali ini dari seherah Balai Rantai nih saya mau pulang dulu temen-temen ini sudah jam 8 kmnya juga 26 tinggal nanti ke arah kurang-kurangnya mau dapet medobudu dia masih sampai jumpa di vlog Buas berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi yang itu jauh pasat naik naik jenis-jenis biduni terima kasih ngori eh kok ngori peko pendem seli punya nyali otw ngori jemput bola di ngori sudah ada warung datang sendiri nih gunungnya kebetulan agak malu-malu kita tunggu semoga cerah sampai jumpa di video, masa yang akan kita tunggu selamat menikmati selamat menikmati di video selesai hari ini kita tunggu di sana Terima kasih telah menonton